Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Dapur Adis Kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk membuat sosis bakar ala saya So, yuk langsung ke cara pembuatannya Oke, pertama saya masukkan 3 sendok makan saus tomat Selanjutnya saya masukkan 3 sendok makan saus sambal Selanjutnya saya masukkan 1 sendok makan kecap Tambahkan 1 sendok teh madu Dan selanjutnya kita tambahkan black pepper secukupnya Ini sausnya kita aduk merata Kita cicipin dikit sausnya Oke, ini udah cukup menurut saya Sekarang kita tusuk sosisnya dan bisa langsung kita panggang Oke, selanjutnya disini ada 4 buah sosis yang berukuran besar Ini sosisnya kita tusuk pakai tusuk sate Nah, setelah ditusuk seperti ini Mau kita bela-bela dikit sosisnya Biar nanti bumbunya itu masuk sampai ke dalam Nah, ini sosisnya kita potong seperti ini Nah, ini sosisnya semuanya udah saya belah-belah dikit Selanjutnya tinggal kita panggang Oke, selanjutnya disini saya udah siapkan panggangan Kita nyalakan lebih kompor Kita tunggu sampai panggangannya udah agak panas Baru kita olesin dengan mentega Oke, ini panggangannya udah panas Sekarang kita olesin dengan mentega Disini saya sediakan mentega sebanyak 3 sendok makan Karena nanti kita mau ngolesin menteganya ke sosisnya juga Selanjutnya, sosisnya juga kita olesin dulu Kita pakai mentega Baru kita panggang Oke Nah, kalau panggangannya udah agak kering Kita olesin lagi mentega Ini tekan-tekan biar dia mekar Setelah sosisnya udah berubah warna seperti ini Dan dia udah agak mekar juga Selanjutnya, kita olesin saus yang tadi udah kita racik Oke, ini bagian bawahnya udah agak kering Kita balik Nah, kita balik lagi Terus Sisi yang lainnya kita olesin lagi Pakai mentega yang tadi juga kita racik Ini kita panggang lagi Sampai sisinya itu yang sebelah sana Atau kedua sisinya itu Nanti ada kayak warna hitam-hitamnya itu Dari proses caramelize dari saus-saus yang udah kita buat Oke, ini kita balik lagi Nah, lihat tuh Udah ada hitam-hitamnya kayak gitu Itu tandanya dia udah mateng Udah siap Udah bisa kita sajikan Oke, ini sosisnya udah mateng Tinggal kita angkat Dan tinggal kita sajikan Kita matikan lebih kompor Nah, ini sosisnya Sosis bakat ala abang Udah jadi teman-teman Sekarang kita kejutan yuk Yuk Ini buat serapan pagi nih Sebelum berangkat Nah, ini sosis bakatnya rasanya enak teman-teman Cuma yang kurang Kurang ngembang Seharusnya dia ngembang ya Tapi ini abang bikinnya gak terlalu ngembang Jadi gak apa-apa Tidak mengurangi nikmat Saat memakannya tuh enak Kalau yang jual Biasanya mereka gak ditusuk dulu ya Mereka dipanggang Biar ngembang Habis ngembang Baru ditusuk sama dia Makanya lebih ngembang Jadi kalau abang kan Gak mau ribet Langsung begini aja Langsung dipotong-potong Terus panggang Enak juga Dari madunya ada kerasan ya gak? Abang cuma Padahal cuma Cuma pake setengah Kedok-kedok Nah, kalau teman-teman Nanti kalau misalnya Saosnya masih ada sisa Boleh disimpan di kulkas juga Terus ditutup Tapi Biar dia tuh Gak terkontiminasi Sama Bau-bau kulkas yang lain Nanti pas mau dipake Tinggal Langsung diolesin aja Enak Buat sarapan pagi Kalau buru-buru Enak juga nih Mudah Oke, ini sosis bakarnya Enak Teman-teman jangan lupa Praktikin di rumah ya Terus Teman-teman jangan lupa juga Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga Share ke semua sosial media Yang teman-teman punya Oke, saya Rahman Saya Adit Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax